Pembangunan infrastruktur untuk mendukung 5 destinasi wisata strategis dan super prioritas pemerintah saat ini ditargetkan rampung akhir tahun 2020. Pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata super prioritas ini akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, pembangunan infrastruktur wisata tahun 2020 fokus di 5 destinasi wisata super prioritas, yakni Labuan Bajo, Mandalika, Bitung Likupang, Danau Toba, dan Borobudur. Pembangunan infrastruktur pendukung ke 5 destinasi wisata prioritas ini harus selesai di tahun 2020, sehingga di tahun 2021 pembangunan bisa dilanjutkan ke 5 destinasi wisata lain yang masuk dalam 10 Bali baru. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata akan disesuaikan dengan segmen pasar atau target wisatawan demi mencapai target peningkatan divisa negara dari sektor pariwisata. Pembangunan mencakup konektivitas seperti jalan dan jembatan, penataan kawasan, hingga sarana hunian pendukung kawasan wisata dengan alokasi anggaran sekitar 6 triliun rupiah. Sejak 2019 kita sudah mendesain dan ada beberapa yang sudah ditender di sini, yang selain lainnya sudah diproses semua tendernya, mudah-mudahan Maret ini sudah mulai fisik.